Pemirsa paparan singkat soal calon kepala daerah di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah akan disampaikan langsung oleh rekan Raisa Nadia. Silahkan Raisa. Baik, terima kasih Camar. Pemirsa Pilkada merupakan agenda memilih gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, lalu bupati dan wakil bupati untuk kabupaten serta wali kota dan wakil wali kota untuk kota. Pencoblosan Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 27 November mendatang. Sementara pendaftaran calon kepala daerah atau Cakadam berlangsung mulai 27 sampai 29 Agustus. Putusan MK terkait dengan ambang batas pencalonan pun berpengaruh pada perubahan peta kekuatan politik di Pilkada 2024. Selengkapnya kita bahas lewat infografis berikut. KPU mengakomodasi putusan MK terkait dengan syarat Pilkada. Kini syarat mengusung kandidat di Pilkada Jakarta minimal 7,5 persen suara sah partai politik atau gabungan parpol. Ridwan Kamil Suswono diusung oleh 15 parpol koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus. Di Jakarta yakni ada Partai Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PSI, Glora, Garuda, PKB, PKS, Perindo, P3, Nasdem dan juga Prima. Nasdem dan juga PKS sebelumnya memberi dukungan untuk Andis Baswedan. Namun kedua partai politik itu menarik dukungannya dan memberi rekomendasi pada Ridwan Kamil Suswono. Pasangan yang dijuluki Ridwan ini kemarin telah mendaftar ke KPU. Sementara itu ada Dharma Pongrekun, Kunwardana yang datang lewat jalur independen. Mereka lolos verifikasi faktual KPU meskipun dinyatakan telah menjatut nomor induk kependudukan atau NIK sejumlah warga untuk pendaftaran. Namun hingga kini belum mendaftar ke KPU. Lalu PDIP mengusung pasangan calon Pramono Andung Rando Karno. Keduanya merupakan kader PDIP. Namun sebelumnya nama Anis Baswedan sempat santer disebut berpotensi menjadi pilihan. Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan daftar pemilih tetap atau DPT terbanyak di Indonesia. Mencapai 35.714.901 pemilih atau 17,44 persen dari total DPT Nasional. Pasangan Cagup dan Cawagup Jawa Barat yang ingin mendaftar diwajibkan untuk memiliki dukungan 1,66 juta suara sah atau 6,5 persen dari total suara sah di pemilih 2024 di Jawa Barat. Dedy Mulyadi Erwan Setiawani telah mendaftar sebagai calon gubernur di hari pertama pendaftaran dibuka. Dedy Mulyadi Erwan Setiawani telah mendaftar dengan modal 13 partai pengusung yakni ada Green Truck, Gold Car, Demokrat, Pan PSI, Partai Buru, Partai Kelora, Berindo, Partai Umat, PBB, Partai Hanura, Partai Karuda dan juga PKN. Dengan dukungan dari 13 parpol, pasangan Dedy Erwan telah mengantongi 51,76 persen dari jumlah suara sah 25.628.207 juta suara. Sementara itu PKS dan Nasdem mengusung Presiden PKS Ahmad Syaiku dengan Putra Presiden Ketiga Republik Indonesia BJ Habibie Ilham Habibie. Di pemilu 2024 PKS mengantongi sekitar 3.801 juta suara atau 19 kursi di DPRD Jawa Barat. Sementara Nasdem meraih sekitar 1.500 juta suara dengan 8 kursi DPRD Jawa Barat. Ada dua pasangan calon yang akan berkompetisi di pemilihan gubernur Jawa Tengah. Yang pertama ada Andika Perkasa Hendrar Fihadi yang diusung oleh PDIP. Andika merupakan mantan Panglima TNI. PDIP memiliki perolehan suara sebesar 5.270.261 suara di Jawa Tengah. Sementara ada pasangan calon lainnya yaitu Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun yang diusung oleh Kim Plus. Ahmad Lutfi sendiri merupakan mantan kapol da Jawa Tengah. Pemilihan gubernur Jawa Tengah pun sangat menarik karena digadang-gadang akan menjadi ajang perang bintang. Karena ada duel dua jentral yang ikut dalam kontestasi ini. Selain itu Jawa Tengah yang selama ini memang dikenal sebagai kandang banteng alias wilayah dengan basis kuat pendukung PDIP akan melawan koalisi besar parkol yang tergabung dalam Kim Plus. Hingga hari ini yang mendaftar untuk pemilihan gubernur Banten ada pasangan Ayarin Rahmidiani Ade Sumargi yang diusung oleh dua partai besar yaitu PDIP dan juga Golkar. Untuk pemilihan gubernur Jawa Timur pasangan Hofifa Inderparawansa Emel Gardak yang diusung 15 partai juga telah mendaftar. Hari ini merupakan hari terakhir untuk mendaftarkan calon kepala daerah atau Cakada ke KPU. Demikian paparan singkat terkait perkembangan terkini pendaftaran para calon kepala daerah di Jakarta, Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Kembali ke dekan Camar Hayenda.